Halo sahabat modingan jumpa kembali dengan channel yang membahas teknologi dan berita militer baik dalam dan luar negeri Baru-baru ini negara Iran memamerkan drone terbarunya yaitu Syahid 136 Drone yang disebut-sebut switchit drone, kamikaze drone ini bisa terbang dengan sendirinya menuju target dan meledakan diri Sebelumnya Iran memang sudah sering merilis hal-hal terkait seperti ini Hanya saja mereka tidak pernah merilisnya secara publik, berdasarkan media pemerintah dan semi resmi Teheran Drone Syahid 136 tidak hanya canggih namun juga berbahaya Sebab ia bisa menciptakan cara baru berperang dengan cara meluncurkan drone dalam jenis peluncuran ganda Kawanan Drone, Drone Swamp, bahkan dalam bentuk suatu formasi tertentu Kawanan Drone, Drone Swamp sendiri adalah teknologi baru di mana beberapa drone digunakan untuk menyerang target Cara ini dapat membanjiri pertahanan udara dan atau mendatangkan malapetaka Di masa lalu, drone seperti Predator AS biasanya tidak digunakan bersama dengan drone lainnya Selain itu, drone juga belum sering digunakan untuk memasuki wilayah udara yang diperebutkan Seperti wilayah udara Israel atau Arab Saudi yang dipertahankan dengan baik pasalnya Teknologi drone sebagian besar didominasi oleh AS, Israel dan beberapa negara lain hingga saat ini Iran, China, dan kekuatan drone lainnya kini telah memasuki permainan Drone ini memiliki konfigurasi sayap Delta dengan kemudi yang menstabilkan di ujungnya Bentuk elegan dicapai dengan memusatkan badan pesawat dan memadukannya dengan elemen sayap Bagian hidung berisi hulu ledak dan perangkat optik yang diperlukan untuk serangan presisi Mesin diposisikan di bagian belakang badan pesawat dan menggerakkan baling-baling pendorong dengan dua bilah Drone ini dipersenjatai dengan 4 atau 8 rudal Dan jika perlu, dapat dilengkapi dengan perangkat penghancur sendiri Setelah menembakkan semua amunisi bisa menghancurkan target dan meledak Drone SHAH ED-136 terbuat dari serat sehingga sulit dideteksi radar Mesin drone sangat murah tetapi memungkinkan untuk mempercepat perangkat hingga 150 km per jam atau 20 km per jam lebih cepat daripada drone Bayraktar TB-2 Turki Drone SHAH ED-136 membawa hulu ledak seberat 36 kg dan diklaim memiliki jangkauan sekitar 2.500 km Namun, jika diasumsikan bahwa jarak terbang drone sebenarnya adalah 2 hingga 3 kali lebih rendah dari yang disebutkan Ini masih dalam jarak yang sangat baik Drone SHAH ED-136 lebih praktis daripada drone Bayraktar TB-2 Turki Terima kasih telah menonton!